Salah-salah, salah satu paswan ini pun dilawaskan ke KPU. Masa aksi yang menamai diri sebagai aliansi masyarakat Lampung menggeruduk kantor KPU Provinsi Lampung pada Jumat 1 Maret lalu. Masa aksi meminta KPU untuk bersikap jujur dan adil dalam proses pemilu 2024. Hal ini lantaran, masa aksi menilai adanya temuan penggelembungan suara dan suara rakyat yang hilang saat proses pencablosan 14 Februari lalu. Masa aksi yang sebelumnya sebagai relawan ini mengaku merasa dirugikan dengan kecerangan pemilu yang terjadi. Masa aksi juga menolak dengan hasil penghitungan perolehan suara si rekap KPU. Jadi ini kita datang ke KPU, kita mau nanya tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi corak marutnya pemilihan umum, khususnya yang ada di Lampung, mungkin rekan-rekan sepatahum bahwa banyak penggelembungan-pengelembungan suara yang gak jelas, yang merugikan, banyak yang dirugikan. Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustomi, mengaku ada beberapa TPS di Lampung yang keliru saat membacaan hasil pemilu. Namun hal itu langsung segera diperbaiki dengan data yang benar dan sesuai. Erwan juga memastikan bahwa KPU telah bekerja secara jujur dan adil dalam setiap proses pemilu. Menerima ya, ada demonstrasi lalu ada pertemuan dialog ya dengan aliansi masyarakat Lampung tolak pemilu curang. Banyak masukan yang disampaikan oleh aliansi ini terutama terkait dengan proses pemungutan penghitungan dan proses data info pemilu ya. Ada beberapa TPS memang ada kegeliruan pembacaan ya hasil info pemilu dan sudah kita tunjukkan bukti-buktinya mana tadi TPS-TPS yang kira-kira menurut aliansi itu ada kesalahan membaca itu sudah diperbaiki semua, sudah kita sampaikan. Lalu aliansi juga menuntut KPU Provinsi Lampung untuk jujur dalam pelaksanaan pemilu. Erwan Bustomi juga menambahkan akan melakukan rekapitulasi tingkat KPU yang digelar secara terbuka dan bisa disaksikan masyarakat melalui siaran streaming kanal Youtube KPU Lampung. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung